guys welcome back to my youtube channel hi guys buat kalian yang baru menjunjungi channel aku jangan lupa di subscribe dulu di setiap tutorialnya dibarengin dengan buku karya aku jangan lupa dibaca ya di video kali ini aku bakalan bahas tentang pertanyaan-pertanyaan apa aja sih yang sering muncul ketika hrd nanya ke kalian jadi jujur aja aku ini bukan hrd tapi aku bergerak mencari sumber daya manusia di perusahaan aku sendiri jadi beberapa hal yang aku lihat dari si pekerja itu yang pertama adalah penampilannya dari atas sampai bawah gitu ya kelihatan rapi gitu enak dipandang nah biasanya kita langsung kayak seneng ngeliatnya dan berharap jadi hrd itu sebenarnya ada sedikit harapan gitu ke kalian oh ini kayaknya enak nih dipandangnya jadi semoganya ini bagus ya skillnya gitu nah selain itu selain penampilan kalian juga harus menjaga body language kalian ketika kalian ngobrol sama kami si pewawancara nah kalian tuh wajib banget menjaga sikap ya minimal lah ya memperlihatkan yang terbaik jangan sampai kayak gini nih aku waktu itu pernah loh ya kayak ngeinterview orang sampai dia tuh kayak gini ya lah gue hrd nya lo yang nyender gitu kan ya minimal kalian punya dua itu dulu di pendangan pertama si hrd itu ya jadi body language sama penampilan kalian mesti perfect oke lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang bakal aku bahas yang pertama pertanyaan yang sering muncul adalah tolong pekerakan diri kalian nah kalian suka mikir kan jawabannya tuh apa sih yang diinginkan hrd jujur ya kalau aku pingin kalian jawab itu bukan hanya tentang yang kalian deskripsikan di cv tapi lebih dalam dari itu seperti misalnya tuh kalian keluarganya seperti apa apakah sudah ditinggal orang tua atau misalnya kalian menjadi tuang punggung atau misalnya kalian anak pertama atau anak terakhir yang menjadi tuang punggung nah mungkin lebih diceritakan backgroundnya seperti itu kenapa? karena kita butuh orang-orang yang komit biasanya orang-orang yang komit itu adalah orang-orang yang mempunyai tanggungan seperti tanggungan keluarga nah mereka biasanya lebih komit daripada keluarganya yang meng-supply kehidupan mereka ngerti ya guys intinya sih kita lebih cari orang-orang yang survive sendiri gitu kalian bisa ceritain itu atau kegiatan sehari-hari kalian misalnya nih kegiatan sehari-hari saya biasanya membantu orang tua kak eh kak lagi bu atau bisnis online sehingga menutupi kebutuhan keluarga nah itu kan ada nilai survive dari diri kalian gitu sebelum masuk kerja aja kalian udah berusaha ada perjuangan buat menghidupi diri kalian biasanya HRD itu mencari orang-orang yang seperti itu bisa survive bukan yang kalau misalnya saya sih biasanya tidur gak ada lagi pak paling gak habisin waktu nonton gitu nah itu kan kayak lo udah hidup enak ngapain sih kerja pertanyaan kedua adalah apa yang buat anda mau bergabung bersama perusahaan kami nah tiktok 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 bingung banget nih nah jujur kalau misalnya aku ya jadi HRD itu harapannya kalian tuh menjawab seperti ini seperti yang sudah saya baca di internet perusahaan bapak itu kasih tau nih lebihnya misalnya kalau aku sih punya perusahaan bimbel gitu ya nah mungkin bergerak di bidang bimbel dan saya punya skill mengajar sehingga saya ingin bergabung bersama perusahaan bapak atau ibu jadi sangkut pautkan si perusahaan itu dengan skill yang kalian punya misalnya nih kalian ngelamannya jadi admin nah kalian punya pengalaman jadi admin atau misalnya kalian itu lulusan fresh graduate dari administrasi perkantoran sehingga itu tuh bisa masuk ke perusahaan itu gitu perusahaan ini perusahaan ini membutuhkan admin berarti kita jangan sampai kayak ini cuma nyoba-nyoba doang pak nah kan kayak lah lu kerja coba-coba gitu di luar sana tuh banyak banget yang mau kerja yang gak nyoba-nyoba dan mempertaruhkan hidupnya gitu jangan sampai kalian jawab pertanyaan yang konyol gitu lah ya kayak misalnya ya cuman coba-coba pak atau ngisi waktu luang nah meskipun emang kalian ngisi waktu luang tapi please jangan bilang kayak gitu karena itu udah negatif banget sih kalau gue HRD-nya pasti udah aduh apaan sih ini orang gitu kan pertanyaan ketiga biasanya HRD itu nanyain hal-hal spesifik misalnya nih kalau di tempat mimba aku aku suka nanya metode mengajar apa yang kamu punya nah kayak gitu atau misalnya kalau misalnya kalian interview akunting kalian pasti ditanya kamu ngerti keuangan pajak kamu ngerti cara bikin laporan bulanan nah nanti pasti ditanya seperti apa melaporkan pajak atau seperti apa metode yang kamu punya nah kalian kalian mesti prepare jawaban itu guys karena itu gak bisa ngarang ya karena itu kan berdasarkan data pengalaman nah HRD bisa lihat kalau kalian orang berpengalaman pasti oh ya bagus nih kayak metode pengajar apa misalnya punyanya metode pengajar seperti fun learning nih jadi anak-anak itu belajar tanpa merasa belajar nah metodenya seperti ini misal ketika membaca kita pakainya flashcard nah itu dijelasin ya guys kayak misalnya kalian mau buat nih laporan keuangan bulanan baiknya seperti apa laporan bulanan itu harus di kolektif setiap hari dicatat atau misalnya kalian cuma catat seminggu sekali nah itu kan tergantung metode yang kalian percayai atau kalian miliki jadi menurut aku ini butuh pengalaman atau conference graduate mungkin kalian perlu menyampaikan ilmu-ilmu yang telah dosen kalian sampaikan ya jadi kalau pertanyaan yang spesifik seperti ini yang lebih mengarah kepada job desk kalian nanti ini kalian gak boleh ngarang kalau misalnya kalian gak tau yaudah bilang aja gak tau miss tapi eh gak tau miss gak tau bu tapi mungkin saya bisa belajar ketika saya nanti di training nah kayak gitu lebih baik kalian jawab kayak gitu aja atau disusun dengan kata-kata yang lebih sopan seperti mohon maaf bu saya belum mengetahui tentang itu tapi saya bersedia untuk belajar ketika nanti di training nah kalau dengan kata-kata itu HRD bakal ngerasa oh ini mau belajar nih anaknya gitu nah pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan yang sangat-sangat menegangkan ketika ditanya misalnya nih kalau kalian udah punya punya pengalaman kerja terus disitu pasti di HRD ditanya berapa gaji yang kalian inginkan nah ini pertanyaan yang paling crucial banget jadi ketika kalian kalau udah punya pengalaman kerja pasti ditanya oh dulu kalau boleh tau fee-nya berapa ya disini gitu atau kalau misalnya kalian belum pernah kerja sama sekali dan di CV kalian tidak ada experience kerja nah pertanyaan ini pasti bingung ya buat kalian berapa sih gaji yang kamu harapkan kenapa bingung karena kalian takut kalau kebesaran takut gak keterima kalau kekecilan takut jadi kecil gajinya ya gak sih nah maka dari itu kalian mesti cari-cari info dulu sebelumnya kayak misalnya kalau misalnya kalian punya kenalan di tempat kerjanya kalian tanya dulu fee-nya emang berapa sih yang jangan kalian lakukan adalah segimana di gajinya aja bu saya mencari pengalaman nah jangan kayak gitu guys kenapa karena itu bisa jadi bumerang aku sendiri nih yang pernah nge-interview orang dengan jawaban seperti itu ternyata dia itu ketika dia bilang saya gak masalah sibuk dengan gajinya yang penting saya kerja ketika dia bilang seperti itu dia tuh ternyata gak komit ketika dia masuk ke perusahaan ternyata kerjaannya tidak sesuai dengan yang dia harapkan atau mungkin terlalu banyak atau ngebosenin kerjaannya nah dia dengan seenaknya bisa keluar gitu aja jadi jangan sampai seperti itu mungkin kalian bisa bilang untuk awal saya bersedia di UMR bu tapi jika nanti kualitas saya lebih baik dari yang ibu kira saya bersedia bu naik gaji juga gitu jadi kayak lebih informal aja jangan sampai kalian tuh terlalu tegang dan serius dengan pertanyaan ini gitu karena sebenarnya HRD itu hanya mengecek kalian maunya gajinya berapa sih gitu kalau misalnya gak sesuai kalian mau gak nah kayak gitu cuman gitu aja kok nanti pasti disitu ada terjadi negosiasi oh kalau misalnya saya gaji segini gimana nah disitu kalian boleh mikir dulu kalau misalnya itu tidak sesuai dengan kriteria kerja kalian kalian bisa bilang oh begitu ya bu boleh sih bu tapi saya boleh gak pikir-pikir dulu nah kalian boleh jawab seperti itu kalau misalnya pandangan HRD berarti oh ini anaknya gak mau nih tapi gak apa-apa nanti kan kalian bisa hubungi lagi kalau misalnya kalian ngerasa oke nih aku bisa dengan gaji segini kerjaannya ini ini oke fine gitu jadi jangan langsung ngambil keputusan ketika kalian ditawarin gaji berapa oke guys mungkin itu aja tiga pertanyaan HRD yang bikin kalian bingung pusing dan jawabnya seperti apa jadi aku tuh ngasih tau jawaban ini menurut pandangan si HRD itu ya tapi kan tiap HRD beda-beda jadi menurut aku kalian mesti pintar-pintar melihat HRD ini seperti apa ya orangnya karena kan gak semua HRD itu menyeramkan kalau kayak aku kan balik hati gitu oke guys mungkin itu aja di video kali ini semoga bermanfaat kalau kalian suka sama videonya jangan lupa like komen dan share jangan lupa di subscribe juga ya see you on the next video selamat menikmati